my hair banyak juga yang kepotong halo temen-temen hari ini aku mau potong rambut di rumah dipotongin sama ayahku ini di atas ya ada dong ini nyobain-nyobain aja gara-gara ini kan lagi situasi covid-19 kan jadi kita disahankan untuk tidak keluar rumah sehingga ya udah aku memutuskan untuk potong rambut di sini di rumah aja nah aku udah beli gunting ini dari Shopee terus abis itu yaudah ini doang sama sisi rambut udah agak deg-degan rambut itu panjang banget sekarang udah kepanjangan sih kayak udah ada rontok parah jadi kayak di kamar tuh selalu aku udah nyapu pas ntar ada lagi rambut-rambut yang jatoh kayak kesel banget ya sih udah makanya sekarang aku udah udah kayak harus potong deh daripada rumah jadi berantakan ya nggak tuh sekarang udah sepanjang ini bagian panjang banget sih ini aku juga belum keramas jadi motongnya itu sebelum keramas biasanya kalo potong rambut di salon kita abis ramas ya ini tuh kayak belum masih udah deh udah geduk sih tapi yaudah kita coba aja ya Allah semoga hasilnya bagus a few moments later ayo udah berapa kali motong rambut ya udah berapa kali motong rambut pertama kali lah bukanya rambut si Adi udah dipotongin juga belum moments later aku sama yang aku mirip nggak mukanya langsung pipinya aja sih sama oke oke siap oh my sumpah ini kalo gue ada mic mic ronde gitu akan terdengar suara potongan potongan rambutku yang oh my god kayaknya langsung banyak gitu motongnya iya lumayan dikit ya aku kira gradual gitu aku kira tuh potongnya 5 cm dulu ini langsung lebih dari gitu yaudahlah sudah iya iya ganda rambut gue sependek apa ya udah lama nggak potong pendek gitu tapi kayaknya nggak pendek sih maksudku masih di bawah bahu jadi coba mau merabat ke belakang lumayan sih lumayan tapi kayaknya masih di bawah bahu more moments later yang ngotongin rambutan kukas bayi ibu apa ayah? ayah kok ayah? umur berapa ya? balita gitu ya? mulai ke salon tuh aku SD deh kayaknya potong rambut di salon TK tuh nggak aku nggak inget kalo TK udah potong rambut di salon atau belum ini aku disuruh kaki gitu guys jadi disuruh setiap Huntat 2 далin padahal aku tuh ya sempat mau manjangan rambut aku kenapa buat jadi mau aku donasiin ke Yayasan Kanker Indonesia jadi kalau nggak salah tuh minimal kita harus ngasih rambut kita 20 atau 25 cm gitu nah abis itu ntar kita kirim terus ntar kalau misalnya rambut kita memenuhi persyaratan ya kayak belum pernah diwarnain terus juga ya pokoknya masih sehat gitu nanti mau dibikinin week sama mereka untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu jadi kalian juga bisa tuh donate aku well actually aku belum pernah ya karena sebelum tadinya sebenarnya sebelum Corona ini aku mau ngelakuin itu kita manjangan rambut dulu eh Corona karena aku tuh pengen deh potong poni gitu terakhir tuh aku punya poni kayak jaman SMP deh SMA ya SMA di SMA tuh sempat masih tempat ada poni gitu semenjak itu aku udah nggak pernah kuliah nggak pernah pakai poni yudah gini aja rambutnya kayak paling modelnya diubah one eternity later yah btw ini rambutnya tuh disisir dulu deh ya guys sebelum motong belum disisir kayak kayak nggak apa-apa takutnya ntar panjangnya nggak sama gitu kan yaudahlah derita kelinci percobaan mau gimana lagi it's later udah bener belum coba dibelah dulu rambutnya oh my god yah ini kayak kok aneh banget oh my god ini panjangnya beda oh my god bu boleh biar aja di hati ya nggak apa-apa ini ter-hits 2020 udah karena ini tuh belum disini sama si Arya jadi kayak gampang ya guys 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 ini penang kiri benang oh iya Tidak ngeringin Ayo Ini ngebakar dosa kali ya Tapi ini juga liat deh Jangan ke belakang, semua ngasih disini Gak tau tuh liat deh bu Ini tuh dia kayak panjangnya Agak bernungging gitu Tapi kok bisa gitu ya? Emang ayah tadi motonya gimana sih Kayak gini terus sederet gitu ya? Iya, yang depan dipanjangin Oh, ayah motonya sengaja gitu? Oke guys, ini Hasil akhir rambutnya Tadi ibuku selamat ngerapiin dikit Jadi gak Gak sezong yang tadi yang miring Abis gitu, maybe it's a little bit Miring sedikit, cuma I guess it's fine Rambutku tuh sebenernya Agak ombak, kan disini Ini kayak gelombang banget gitu kan Ini gara-gara abis di cepol Well... Kalau misalnya imperfect itu It's absolutely okay Karena ini pertama kali Ya udah deh Tada! What do you think? Is it good or bad? Jangan lupa kasih tau mendapat kalian di komen Dan... What's your impression? Apa yang bisa di improve? Hope you like it Okay, bye-bye Two hours later Hello again temen-temen By the way, tadi Oh my god, tau gak sih Abis aku keramas Terus aku set up tripod ini lagi kan? Terus kemudian tripod ini Rusak guys Thank you Well actually, ini tripod emang udah lama banget sih Jadi udah lebih dari 10 tahun Apakah aku harus beli tripod baru? Hmm... Masih bisa dipake sih Cuma Bawahnya tuh Kayak udah copot gitu Sedih deh pokoknya Jadi kayak gini tripodnya temen-temen Liat deh Sedih banget Baru pertama kali bikin konten Ada aja ya cobaannya Sudahlah ya Yang penting masih bisa dipakai Bye Bye Bye